Intro Teman-teman, jumpa lagi di video kita kali ini Kebetulan saya sedang berada di perkebunan salak yang usianya memang sudah agak lumayan tua Kemarin ada yang bertanya di salah satu video shop saya Bang itu umur pohon salak maksimal bisa tahan berapa tahun Jadi disini saya akan menjelaskan, simak terus videonya teman-teman ya Ini kebetulan pohon salak yang berada persis di belakang saya ini tahun tanam 95 teman-teman ya Bayangkan sekarang sudah 2024 awal ya Bayangkan berarti sudah hampir 29 tahun teman-teman Dan untuk tingginya memang sudah segini teman-teman ya Nah ini, ini kebetulan dari sini memang sudah agak bengkok ya Coba kalau lurus ini berarti lebih tinggi lagi teman-teman ya Seperti ini Oke mungkin agak maju mendekat sedikit ya Nah ini teman-teman Walaupun usianya sudah tua Tapi kalau penyerbukannya rutin Ini masih bisa maksimal untuk buahnya teman-teman ya Seperti ini Nah ini Ini teman-teman Oke kita masuk sedikit Nah ini Ini untuk buahnya masih sangat bagus, masih sangat maksimal ya Jadi untuk usia pohon salak ini memang sangat telah tahan lama teman-teman Satu kali tanam bisa buat keturunan anak cucu teman-teman ya Ini bayangkan 29 tahun masih bisa eksis, masih bisa berbuah seperti ini Nah ini kalau kita rawat terus masih tetap bagus teman-teman ya Ini teman-teman waduh Lagi buat video malah posisinya hujan ini teman-teman ya Dan ini pohon salak memang persis berada di pekarangan rumah teman-teman ya Aduh hujannya sangat deras teman-teman ya Nah untuk tingginya kira-kira sudah 2 meter setengah bahkan ada yang 3 meter teman-teman ya Ini teman-teman kita lanjut lagi ya Karena tadi habis diguyur hujan Aduh ini lagi asik-asik buat video malah hujannya langsung turun begitu deras teman-teman ya Seperti ini, ini sudah agak lumayan reda ya Seperti ini Ini yang masih di bengkok seperti ini ya Ini kalau misalkan nggak bengkok seperti ini tingginya udah yang kayak tadi ya udah maunya setinggi saya itu bahkan lebih tinggi daripada tingginya saya teman-teman ya Seperti ini Nah ini kesini ya Nah ini memang sudah rokok seperti ini Tapi masih akan hidup masih akan tumbuh tegak lagi sepertinya teman-teman ya Seperti ini Oke Nah ini Ini bisa kita lihat ya kesini Nah untuk buahnya memang masih sangat bagus teman-teman ya Ini ada yang satu tangga berisikan dua jancang seperti ini teman-teman ya Ini mantap sekali Oke ini tingginya Ini dulu sudah apa ya Ditimbun tanah bekas Apa ya Sisa dulu orang bikin kolam ikan teman-teman ya Oke masih ke depan mungkin Ini teman-teman Ini anakan yang seperti ini Misalkan kita mau bibit salaknya Mau mencangkok ini yang seperti anakannya ini teman-teman ya Ini proses mencangkokan kalau kita mau bibit salak pontoh teman-teman Jadi intinya untuk salak ini umurnya nggak main-main teman-teman ya Itu sangatlah durasi sangat panjang Ya Sini Bentar mungkin ya Nah ini Ini buahnya masih sangat bagus Oke teman-teman yang sebelah sini memang Apa ya Salaknya untuk pohon salaknya memang roboh karena kemarin Nah itu terkena angin teman-teman ya Seperti itu Nah ini masih sangat bagus ini bahkan ada yang isi tiga teman-teman ya Ini walaupun usianya untuk pohon salaknya sudah tua Tapi masih sangat bagus Tergantung perawatannya kita teman-teman ya Nah ini Wihis masih mantap Terima kasih telah menonton Wah ini masih ada tetesan air hujan teman-teman ya Ini ada yang kurang lebih tingginya hampir 3 meteran teman-teman ya Seperti ini Nah Ini sudah tinggi banget Iya Yang sebelah sini yang satunya sudah bengkok untuk pohonnya teman-teman ya Mungkin sekian dulu video yang bisa kami berikan untuk menjelaskan soal pohon salak usianya Bisa kita akan sampai berapa tahun ini tadi saya sudah buatkan videonya Jadinya untuk usia pohon salak ini memang sangat telak lama teman-teman ya Ini kurang lebih hampir 29 tahun ya Nah ini ya Masih berkuat Masih eksis Oke sekian dulu Terima kasih Sampai jumpa lagi di video-video kami selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi